Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa, Melo TV, dimanapun Anda berada Berjumpa kembali dengan saya, Muhammad Misbah Tentunya masih tetap di acara Tali Kasih Acara yang selalu senantiasa memberikan sebuah inspirasi pada kita semua Untuk selalu senantiasa berbagi Dan saling kasih mengasihi kepada orang-orang yang membutuhkan uruan bantuan kita Nah di episode Tali Kasih kali ini Saya akan mendatangi kediaman Ibu Bunaiya Yang berada di Dusun Palu Rejo, Desa Tembok Rejo, Kecamatan Muncar Dan perlu diketahui bahwasannya Kediaman Ibu Bunaiya ini Baru terkena musibah Yaitu musibah kebakaran Entah kronologi bagaimana kronologinya Saya juga tidak tahu Nah untuk lebih kita mengetahui Mari kita datangi kediaman beliau Agar kita lebih mengetahui lebih dalam Nah pemisah saya sekarang sudah berada di depan kediaman Ibu Bunaiya Yang sebentar lagi akan kami tanyakan bagaimana kronologi terjadinya kebakaran yang tempoh hari Jadi pemisah jangan kemana-mana tetap ikuti perjalanan saya di acara Tali Kasih Persembahan dari Muncar TV Assalamualaikum Pak Assalamualaikum Assalamualaikum Saya Alhamdulillah Bu, saya ibu Assalamualaikum Pak, saya ingin menikah agangku dari panci dengan nikah termasuk dari Ibu Ibu, saya ingin menikah? Ibu Bunaiya Ibu Bunaiya, sekarang Pak? Bapak Ningram Saya ingin menikah Saya ingin menikah panci dengan kronologi Saya ingin menikah kebakaran Saya ingin menikah kebakaran ini Ini menikah kebakaran ini In praying Hayata Amin Atau Dan kebakaran ini kebakaran situ, apa? Kemis Kemis Jam 7 Pokotopeto Pokor petok subhanallah Jadi kejadiannya itu pas hari Kamis Jam 7 pemirsa Jam 7 pagi Jam 7 pagi Rekin Kronoginya Terjadinya kebakaran Mungkin dari Kabel kulkas Dari kabel Kabel kulkas Panas mungkin Panas akhirnya terjadi Kebakaran Jadi pemirsa Terjadinya kebakaran itu Karena Konslet Konsleting dari Kabel kulkas Terus Saya reken Apanya mana Saya ekening Maksudnya saya ekening Kebakaran ini kenapa Semua Rasoan Kelampi Kelampi Kasor Terus Niku Enternyotroni Obeng Obeng Pas Wifi Wifi Nano Benih Wifi TV TV Anu karena Saya suntik B BBJS Masyaallah Nah Kula Buatan Kata Cuma Kelambis Senggih Pak Enggih Niki Sempad Jadi Peminsah Akibat Kebakaran di kediaman Ibu dan Bapak ini banyak aset-aset penting seperti KTP kartu keluarga terus karena BPCS dan semacamnya termasuk ada uangnya juga pemisah banyak ibu banyak bu menuangnya hampir uang habis dari arisan isti gosak kalau semua acungnya sama tiap hari namangkana termasuk kelampi-kelampi ini ke sobung tapi yang dipakai oleh Ibu ini pada hari ini ini dapat dari dikasih orang dikasih orang pas hari kejadian dua hari ada yang membawa satu dua satu dua mereka minta no epa rekan akusias dari masyarakat di tengok-tengok gerikinan kita tanggung ke jemaah-jemaah kita tanggung asing-asingnya compoknya ke bagus di pula staringi ngomong-ngomong sambian si abang unikah ngomong-ngomong Hai gurunya ntar setahun ku lewat sakit nah nanti 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 dibantui anak-anak yang kembali merantau merantau putu-putu pada omar ingin kita nah tetap nanti kebanyakan potra thermo alako 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 bali di beli-beli kembali kata saya nih terparengin pas bangun ikat 3-4 bunga kerual terengan aktif setahunnya tampah mereka sebelum anda rekan artinya ekor belum sampai satu tahun selesainya kit Akan biasanya ingin didep sekolah SD guluh tindang di satin Riku di bintang Riki pindah kantor ini pola sama sahabat saya sih lagi saya boleh pemasokan saya rasa mengganggu keadaan 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 ini itu pun di maling saya kempusibah saya untuk saya selamat saya sakit saya melayu saya tak begini tapi apa kejadian kebakaran saya berdua penjeningannya di lembah di lembah sebab itu kita sakit saya jemur saya kerusi saya kumpul saya masuk ke press saya mengejauj saya segera dalam kamar saya pecatat saya belajar melayu saya belajar menghapus saya ke dalam tas saya sedang saya itu sakit melambat karena tekan kula-kula ncalaken gini niku mabul ponak ulembran tak celok-celok yono yono listrik patahnya nomor matang tiga yono niku juga gulung kina terlundri niku memboten ninti yang terkuluh dicandak digom layu ngeri ku jantian iku sing ngapongi singkia poti kula nak walaupun lebutan sakit melampak dan dan bisa jalan kita bisa jalan boleh untuk gua jemur nak jansur jemur kalau betok sampai kosannya jadi boleh kalau betok kita kalau betok boleh pernah jemur pola napon panas ngekong Hai jadi awal kejadian ibu nikah mpeng tahunin kibuki waktu tahunnya pas bodoh keratak 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 akhirnya masuk bian di apa dari keratak-keratak kula masuk masuk ternyata kumpurnya tak pernah apa ah senetinya kula nyongolam anu napa kamar gini mubal kula mundur nak melayu takut 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 tekan gula gula nyalakan gula merambat tembok ke lu cilutong gini akan bisa gulang ini mungkin buat temen untuk ngecap itu ngecap itu telah gudu kulona pula nge anu bu yang penting sambian harus sabar karena mungkin nikah musibahnya sambian termasuk coba enggak ada bapak sedang sampai angki muka-muka sambiannya pari yang kesabaran gini tidak gini mimpi uji sarang pangeran lagi nge-ngekasa pernah bangke lebih tembias pengharan key insyaallah mempian pari yang sabar-sabar insyaallah pari ingin berdekenten boleh dibuji bu mungkin napanya mana gula taro oninya kondisi rekan sepon anu napanya bekas-bekas se-e kano kebakaran di kamar pula winking nikuna winking gampang gila ngereng anu pesan panjaringan bapak panjaringan kantor kawas pun monta ngereng anu